Intro Tips penting merawat kalatea dari media tanam hingga ciri jika sakit Intro Halo semuanya, selamat datang di channel Tanaman Elok Di channel ini kita akan memberikan informasi seputar tanaman untuk kalian semua nih Namun sebelum masukin pembahasan, alangkah baiknya buat kalian semua yang baru saja menemukan channel ini Yuk langsung saja bergabung dengan cara klik subscribe dan nyalakan loncengnya Supaya tidak ketinggalan update video-video terbaru khususnya hanya di channel kami Oke langsung saja ya Hobi merawat dan mengoleksi tanaman hias kini menjadi tren Selain untuk menghilangkan stres, tanaman hias bisa mempercantik ruangan di dalam maupun di luar rumah Salah satu tanaman yang menjadi incaran orang-orang adalah kalatea Kalatea merupakan jenis tanaman berbunga milik keluarga Marantin Kaik Jirinya, tanaman berjenis ini memiliki daun yang segar dan lebar sehingga cocok diletakkan di ruangan Akademis Departemen Budidaya Pertanian Fakultas Pertanian Universitas Gajah Mada atau UGM Taufan Alam mengatakan merawat tanaman hias jenis salatea bisa terbilang mudah Namun, ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam merawatnya agar tanaman tumbuh subur dan berdaun lebat Pertama, untuk melihara dari potnya terlebih dahulu, kita harus menyesuaikan ukuran tanaman dengan ukuran pot Jangan tanamnya besar, tapi ukuran potnya kecil, ujar Taufan Menurut dia, hal tersebut berkaitan dengan media tumbuh yang akan berhubungan dengan pertumbuhan tanaman itu Kemudian, media tanam harus diperhatikan dengan benar, yakni terkait sterilisasi dan campuran media Sterilisasi, apakah media itu sehat atau tidak? Sehat maksudnya bebas dari penyakit dan hama pantogen, ujar Taufan Sementara campuran media yang digunakan ada tiga, yakni tanah, pupuk organik, dan juga arang bekas atau sekam Tiga komponen tersebut dijadikan satu dengan perbandingan ideal 1-1-1 atau 2-1-1 Perbandingan ini sangatlah penting, medianya tidak terlalu padat dan kemudian media tersebut mengandung unsur hati dan nutrisi Jika daunnya menguning, apakah artinya itu? Kondisi lain yang perlu diperhatikan Jika daun Jalatea menguning, apakah penyebabnya? Ada beberapa penyebab daun Jalatea menguning Di antaranya terlalu banyak disiram sehingga terlalu lembab, kekurangan air, terkena penyakit, kekurangan unsur hara, dan kelebihan unsur hara Untuk mengantisipasi agar daun Jalatea tetap bijau dan indah, bisa dilakukan dengan mengatur penyiraman tanaman Lalu, penggantian media tanam perlu diketahui penggantian media tanam yang diperlukan Misalnya, media sudah terkontaminasi dengan penyakit Taufan menyarankan agar dilakukan penggantian media tanam 1-2 tahun sekali Tujuannya agar tanaman dapat peremajaan media tanam yang lebih baik Jiri tanaman sakit Taufan juga mengingatkan ada jiri tertentu untuk tanaman yang terkena hamal atau patogen Jirinya memiliki daun menguning, keputihan, dan muncul sport spot di daun Nah itulah tadi kunci untuk perawatan tanaman Jalatea adalah diletakkan di tempat teduh dan dinaungan yang masih bisa terkena matahari dan tidak terik Selamat mencoba untuk melihara Jalatea ya Baiklah mungkin sekian dulu pembahasan kita hari ini Semoga saja informasi dari channel kami menambah manfaat untuk kalian semua Jangan lupa klik like, subscribe, komen, dan share Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya